Kembali lagi ke saya, pengolah kopi lantai 9 Selamat join Syanggir Kopi Sekarang kita buat, bukan tutorial sebenarnya Kita atau saya akan membuat spesial Apa sih yang sering ataupun yang senang nih Yang senang saya buat di pengolah kopi lantai 9 ini adalah Manual brew Kenapa manual brew? Karena alat-alatnya sederhana sebenarnya Alat sederhana di mana mungkin kita hanya membutuhkan ketel Angsa, seperti ini ketelnya Terus kita membutuhkan server seperti ini Gak ada server, gelas juga boleh, silakan aja Terus yang pertama adalah V60 ini Bisa dari yang mungkin keramik, plastik atau mica Ini saya keramik modelnya Ini V60-nya Terus ada apa lagi ya Kita kasih filter ya Kita kasih kertas filter ini Untuk menyaring kopi Biar kopinya itu Apa ya Enggak apasnya yang nanti kita akan minum juga Kita saring dengan filter ini Dengan filter 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 Kertas filter ini Terus mungkin harus ada apa ya Harus ada pemanas ya Pemanas Bisa kompor silakan Ataupun pakai listrik aja Kita listrik Monggo Gak apa-apa Gak ada apa ya Saya gak punya grinder Ini grinder Untuk menggilim kopi dari Dari bijinya Dari bijinya Dari biji yang Sudah di roasting Ya Biji sudah di roasting ini Nanti kita grinder Kita lihat juga Dengan Timer Dan juga dengan Beratin scale Ya saya mili scale ini Biar apa ya Biar Dapat nih Gramasinya berapa Terus Berapa mililiter air Yang kita seduk Sampai ke server ini Terus bagai Dan juga waktu yang kita tentukan Saya biasa ambil 1 banding 15 Dengan durasi Durasi 22-30 menit lah Dengan gramasi 15 gram Dan juga panas Airnya Jangan sampai Lebih dari 100 derajat Kalau bisa Jadi 90 derajat 93 94 95 Itu sudah cukup Manual guru saya Saya ambil Dari kopi Garut Dari kopi Asal Garut Single origin Kisuriri Rasa yang dapat Disini adalah Biasanya Lidah kita Pasti akan Rasa Pahit Pastilah Kalau kopi itu Nggak bakal bisa Menghilangkan rasa Pahit Namun Di sela-sela Pahitnya Nanti Ada rasa Manis Asam Dan juga Sedikit Sedikit rasa Buah-buah Heran kan Nanti kita coba Apa langsung Kita coba aja Oh iya Perhatian-perhatian yang lainnya adalah Saya kenalkan juga Yang tadi itu perhatian untuk mendukung Kita akan mencoba manual guru Ini Kalau ini Glinder manual Ini manual yang Kalau kita nggak punya Glinder elektrik yang ini Kita pakai manual ini aja Nggak apa-apa Ini portable Kita bisa bawa kemana-mana Terus ada juga alat Ya ini Aeropress Juga bisa Kita alat Salah satu alat manual guru juga Ini Aeropress Ini Friendfresh Juga bisa Ini friendfresh Monggo Juga dipakai Caranya Mungkin cara-cara yang beda Ini Biasanya Untuk kopi susu Kopi susu Apa ya Vietnam drip Ini bukan Apa ya Bukan kopinya Si Siapa tuh Yang pernah Kejadian Ini Vietnam drip Vietnam drip Nanti Kopi Kita campur susu Seperti itu Terus Tradisional Tradisional Dari Bambu Ini dari Bambu Ini kalita Juga sama Ya ini rata-rata Manual guru semua Manual guru semua Yang saya lebih senang Sebenarnya Saya lebih senang Untuk menyedungnya Karena lebih mudah Terus Mendapat varian-varian Yang rasanya Itu beda-beda Sebenarnya Dari tiap-tiap Biji Dari tiap-tiap Jip Kopi Ini Kalau yang ini Apa ya Espresso Sebenarnya Walaupun nggak canggih Gak ada Merk yang terkenalnya Gitu kan Tapi ini lumayan Nanti bisa Kita cobain Juga Sekarang Kita coba Yang pertama Adalah Yang harus kita lakukan Masak air Sudah Terus Kita mencoba Ataupun Kita pilih Beans-nya Beans-nya Ini saya pilih Tadi saya bilang Saya lebih senang Beans-nya Jawa Barat Gak tau kenapa Ya Senang-senang Pokoknya Saya lebih senang Itu Alasannya Rasanya Kalau saya pilih Rasanya Lebih Dominan Lebih Enak Di mulut saya Mungkin teman-teman Nanti Coba aja Coba aja Menjoin Kopi Rasa dari Jawa Barat Bidu Jawa Barat Lebih soft Beda dengan Kalau yang kita Ke arah Sumatera Beda Beda Seperti itu Kita akan mencoba Kita akan mencoba Pembuatan ini Yang pertama Yang pertama adalah Kita akan mencoba Bikin kopi ini Dengan gram Masih 15 gram Gram Masih 15 gram Kita Kita grinder Kita giling Dengan Dengan Apa ya Dengan Ukurannya medium Ukuran medium Jangan terlalu halus Jangan terlalu halus Seperti ini Cukup Sepertinya aja Green size-nya Kalau terlalu halus Nanti Rasanya Sudah terlalu Terlalu soft banget Ini kita ambil Yang medium Yang medium Jangan juga Terlalu hasap Yang pertama Air sudah kita Matangkan Kita taruh Di ketel Angsanya Ini Kenapa Ketel Angsa Orang Tau Oh Kok ada Eskanya Seperti itu Bentuknya Ya karena Di saat Kita menyeduh Kita menyeduh Dan juga Kita purin Ini Ya Airnya itu Masih tetap Terukur Gak langsung Turun banyak Ataupun Turun dengan Secara Deras Ke Safer kita Baik Ini sudah kita Basakan Selanjutnya Kita akan Tuang Kita akan Tuang Digi kopinya Yang sudah Digi tadi Sudah Dengan Grip size Yang medium Yang sedang Kita Pecet Timer Oke Kita mulai Yang pertama Adalah Kita kasih Waktunya Kurang lebih 30 detik Kenapa 30 detik Dengan 30 detik Ini Kita akan Menghilangkan Menghilangkan Carbon Dioksida Menghilangkan Carbon Menghilangkan Carbon Kita buat Yang pertama Dengan 15 gram Terus Dikali 2 Jadi 30 dengan waktu durasinya 30 detik pertama kita akan mencoba menggunakan karbon dioksida rata-rata orang seperti itu 30 detik sudah lewat kita tambah lagi 50 mili menjadi 80 menjadi 80 dengan durasi tambah 30 lagi jadi 1 menit setelah 1 menit 30 menit kita terus kita puring lagi menjadi 130 ditambah lagi 50 jadi 130 1 menit 30 detik yang tadi saya bilang ada perbandingan 1 banding 15 jadi setiap 15 gram kopi kali jadi 15 jadi 225 ini yang terasa standar lah soft tidak terlalu strong tapi kita buat yang strong lagi dengan perbandingan yang lebih kalp terus kita kuring terus kita kuring kita kuring searah jarum jam terus kita perhatikan juga sekalian menunjukkan dia berapa menit berapa detik ini sudah 180 oke tinggal 225 dengan 2 menit 30 detik sudah dapat kita cium kita cium aroma kopi yang luar biasa kalau menurut saya ini luar biasa karena ya kita hidup sendiri kita gilip sendiri terus kita coba yang minum sendiri ya itu udah luar biasa kita menikmati kopi yang oh ini sudah 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 menyenangkan sudah kita tahu dari awal mulanya kita seduh dan lain sebagainya kita tahu sampai kenapa saya buat gelas ini juga saya kasih air panas karena satu kita setelahkan mungkin gelasnya terus yang kedua adalah pas kita akan menuangkan kopi ini suhu yang ada di apa di kopi ini tidak langsung ke gelasnya dengan kondisi gelas ini dingin itu salah satunya jadi biar tidak terlalu langsung drastis sukunya berubah dari panas atau dingin makanya gelas-gelas ini juga tetap kita harus kasih kasih air panas lah menurut kita kasih air panas kita hangatkan dulu terus biar kita lap oke kita nikmatin kopinya rasa apa yang ada di sini mungkin rasa yang pernah ada ini silahkan ini kopi kok seperti ini kayaknya gak pekat ya mungkin sahabat kopi mau nyobain buatan saya silahkan oke mungkin itu yang kita apa kita suruhkan pada kesempatan ini spesial manual brew dari kopi karut makasih selamat menikmati